Arena Bowling Jakabaring, Palembang siap menjadi venue cabang olahraga bowling dalam ASEAN Games 2018. Arena bowling seluas 3.600 meter persegi ini, pembangunannya sudah rampung 100% dalam waktu kurang dari 4 bulan. Kota Palembang siap menggelar cabang olahraga bowling dalam event ASEAN Games 2018 yang akan berlangsung bulan Agustus mendatang. Arena bowling yang pekerjaannya dimulai pada September 2017 lalu sudah rampung 100%. Arena bowling ini dibangun dengan memenuhi standar internasional. Terdiri dari 40 lintasan, di mana semua peralatan dilintasan menggunakan alat yang diproduksi oleh produsen ternama dunia asal Amerika Serikat. Dalam waktu dekat, arena bowling ini akan segera diresmikan penggunaannya. Saat ini, arena bowling sedang dalam tahap sertifikasi oleh para ahli dari Amerika Serikat, guna memastikan telah memenuhi standar internasional. Selain itu, lahan 2,5 hektare tempat berdirinya arena bowling ini akan dipercantik dengan landscape dan fasilitas umum lainnya. Bowling akan diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Menpora. Lanjutnya, tinggal perapian. Perapian itu untuk beautification di luar, landscape, site development, dan lain sebagainya. Peresmian tadinya tanggal 20 Januari karena tidak dimungkinkan. Kemungkinan di pertengahan Februari kita akan melakukan peresmian. Yang jelas bisa kita lihat di bowling sendiri, itu dari Amerika Serikat sedang melakukan sertifikasi terhadap kualitas dari gedung bowling itu sendiri termasuk peralatannya dengan standar internasional. Dari penilaian tahap awal yang dilakukan oleh Michael Seymour, teknikal dari Gate Asian Bowling Federation asal Amerika Serikat, ia mengaku cukup puas dengan kondisi arena bowling ini. Mike yakin arena bowling ini akan siap untuk menggelar ASEAN Games Agustus mendatang. Untuk penilaian tahap awal, venue bowling ini sudah layak menggelar event internasional. Namun untuk sampai pada pemberian sertifikat internasional masih memerlukan waktu dan tahapan penilaian lainnya. Yang paling utama adalah kondisi lintasan yang terbuat dari kayu. Biasanya akan terus terjadi pergerakan lintasan akibat suhu udara, sehingga sepanjang terus terjadi pergerakan, kondisi lintasan akan terus diperbaiki. Diakini sebelum ASEAN Games berlangsung, sertifikat tersebut sudah akan diperoleh. Benny Apreadi, Palembang